Intro Hai 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 Assalamualaikum Berjumpa kembali bersama Ustaz Dau'ur Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga sehat semuanya Dan masih semangat pagi Untuk menyambut hari ini Baik, hari ini kita akan belajar Tematik 2C Mupul Matematika Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya Biar nanti apa yang kita belajari Dapat kita serap dengan baik Baik, berdoa, dimulai A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sidni ilma Warasukni fahma Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu Dan berilah aku pemahaman yang baik Amin Baik, disini kita akan masuk Materi tematik 2C Mupul Matematika Materinya adalah kesetaraan uang Nah, untuk materi Submateri yang akan kita pelajari hari ini Ada 3 Yaitu yang pertama adalah Menghitung nilai mata uang Yang kedua adalah kesetaraan nilai uang Dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal cerita Lanjut Nah, sebelumnya Kenapa sih Kita harus belajar Dan menuntut ilmu ya Nah, kebanyakan kemarin Ketika rapot sisipan Ustadzah dapat laporan Ternyata ketika di rumah itu Sudah mulai loyo Sudah mulai gak semangat Sudah mulai jenuh Sudah mulai malas-malesan Ketika mengerjakan Ketika sholat 5 waktu Dan lain-lain Nah, kita tarik dulu Kenapa sih kita harus belajar Dan menuntut ilmu Apa agar dapat hadiah Apa agar dapat dipuji Sama orang tua Atau hanya agar dapat Dipuji oleh bapak dan ibu guru Baik, kita lanjutkan Nah, sebelumnya Ustadzah sudah pernah dengar Kalian mendapat tugas PAI Itu adalah menghafalkan hadis Salah satunya adalah hadis ini Tolabuli ilmii Faridutun ala kulli muslim Jadi, menuntut ilmu itu Wajib atas setiap muslim Bukan hanya kalian saja Yang sebagai pelajar Kelas 2 Tapi semua muslim itu Wajib menuntut ilmu Ustadzah pun wajib menuntut ilmu Ayah bunda pun wajib menuntut ilmu Bahkan seorang nabi pun juga wajib menuntut ilmu Nah, karena sifatnya wajib Maka ketika dikerjakan Pasti akan mendapat pahala Dan ketika tidak dikerjakan Maka dapat apa? Ya, benar sekali Dapatnya adalah dosa Makanya kita harus rajin belajar Setelah itu, apa lagi ya Yang membuat kita harus belajar? Kita lihat Pada zaman dahulu itu Banyak sekali loh ilmuwan Yang berasal dari muslim Tapi, sekarang kok lebih banyaknya Digember-gembornin Kayak Alexander Graham Bell Terus siapa lagi? Banyak ilmuwan-ilmuwan Eropa Yang digemberkan sebagai ilmuwan-ilmuwan hebat Penemu segala bidang Sementara Ternyata ilmuwan-ilmuwan muslim kita itu Juga banyak sekali Ini hanya tiga diantaranya saja Yaitu ada Bapak Al-Khawarismi Dikenal sebagai Bapak Al-Khawarismi Dikenal sebagai Bapak Al-Khawarismi Al-Khawarismi itu apa? Al-Khawarismi itu yang bisa membuat program Bisa membuat game Itu awalnya dari algoritma Jadi, bagaimana merubah Rencana yang ada di otak itu Menjadi sebuah bilangan Yang bisa dimasukkan ke dalam komputer Selanjutnya, ada Afisena Atau kita lebih kenal dengan nama Bapak Ibnu Sina Beliau adalah pakar di bidang kesehatan Dan juga ahli Al-Jabar Al-Jabar itu apa? Nah, nanti ketika kalian SNP, SMA Kalian akan menemui Al-Jabar itu seperti apa sih? Terus, gunanya Al-Jabar untuk apa? Banyak sekali Di bidang kesehatan kita bisa menemukan Sebuah pengobatan Ataupun solusi dari kesehatan Melalui Al-Jabar Lalu, yang ketiga ada Bapak Al-Batani Dikenal sebagai Bapak Trigonometri Trigonometri itu ada Sines-Kosines Tangan Dan itu banyak digunakan Untuk membangun-bangun gedung Gedung tinggi Bangunan-bangunan mangga Bagaimana arsitekturnya harus ditata Dengan rapi Dan juga dihitung dengan seksama Nah, ini adalah beberapa saja Dari para ilmuwan muslim yang kita tahu Sementara ketika kalian mau mencari tahu lagi Di Google banyak sekali Ada lebih dari tiga ini Yang memang Sebelum Eropa itu Mengambil alih Dan juga menggunakan Hak ciptanya Ternyata Para bapak-bapak Muslim Ini pun sudah Menemukan banyak hal Terutama di Bidang matematika Kalau yang ustazah tulis disini Oke? Faham ya? Nah, ketika nanti kita itu Para penrufnya Yang muda-muda ini Tidak mau belajar Lantas siapa yang akan Melanjutkan Para ilmuwan muslim Selanjutnya Sementara kejayaan Islam itu Harus kita Rebut Harus kita menangkan Kalau kita hanya bersantai-santai Main game Tiduran Main saja Main layangan Bolehlah main itu Untuk refreshing Tapi selebihnya Tetap kita harus Mau belajar Karena Masa depan Islam itu Ada di tangan kita Jadi kita harus Menggunakannya Dengan baik Oke? Siap ya? Selain pintar ngaji Pintar hafalan Juga pintar penge Tauan Jangan sampai Nanti orang-orang Yang berada di juara Olimpiade Juara Apa itu? Lomba-lomba Itu adalah Orang-orang non muslim Justru yang kita tunjukkan Adalah Orang-orang muslim Ternyata juga Solih-solihah Dan juga Cerdas Oke? Siap ya? Baik Ini dia ibaratnya diri kita Awalnya kita hanya biji Setelah disiram Dengan belajar Dengan sholat Dengan ngaji Dengan berbagai banyak hal Maka kita akan tumbuh Nah dari benih ini disiram Jadi tumbuh kecil Kelas 2 Habis itu jadi kelas 3 Kelas 4 SMP Hingga kita bisa menjadi Tumbuhan besar Dan memberikan Buah bagi banyak orang Oke? Nah seperti itu juga Kita hidup mungkin sekarang Masih kecil Belum bisa memberi apa-apa Tapi insya Allah Ketika kita belajar Berproses Nanti kita akan menjadi Orang yang bermanfaat Oke? Nah sekarang Sudah siap ya Untuk belajar hari ini? Loh us ini belajar matematika Kok juga belajar kayak gini Iya ustadzah harus memotivasi dulu Karena ketika ustadzah tidak memotivasi Diri ustadzah sendiri dan juga kalian Maka percuma saja Ketika belajar hanya ditonton Dikerjakan setelah itu selesai Padahal tujuan akhir kita untuk belajar Bukan hanya itu Bukan hanya nilai Tapi masa depan yang lebih cemerlang Oke ya? Sudah siap? Yes Bismillahirrohmanirrohim Mari kita mulai Materi pertama kita hari ini adalah Menghitung nilai mata uang Menghitung nilai mata uang Disini ustadzah sudah menggambarkan Ada namanya 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 koin uang 100 Dan juga 1 koin uang 500 Lalu ada 1 lembar uang 2000 rupiah Nah ini kira-kira jumlahnya berapa ya? Kalau kalian sudah terbiasa menggunakan uang Mungkin sudah gampang dan mudah Tapi bagi yang jarang menggunakan uang Mungkin ini masih membingungkan Nah agar tidak bingung Mari kita gunakan ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya Yaitu menggunakan penjumlahan susun pendek Baik Ini adalah uang 3 ya Kita akan menghitung uang 3 Nah kita tulis terlebih dahulu 100 dari sini Lalu dilanjutkan juga 100 dari sini Lalu dilanjutkan 100 lagi 100 lagi Dan 100 lagi ada 5 Lalu kita lanjutkan dengan menulis angka 500 Dan yang terakhir adalah uang kertasnya Yaitu uang 2000 Ingat ketika menuliskan 00,00 di belakangnya Tidak usah dipakai Ketika menghitung cukup yang depan saja Plus kita harus luruskan bagian yang kanan Bukan bagian yang kiri ya Ustazah sering melihatnya Biasanya yang diluruskan adalah bagian kiri Padahal ketika penjumlahan Kita harus luruskan sebelah kanan Sesuai dengan nilai tempatnya Satuan harus bersama satuan Puluhan bersama puluhan Ratusan bersama ratusan Dan ribuan bersama ribuan Oke Faham ya sampai sini Jangan sampai terbalik Karena ketika terbalik nanti hasilnya akan berbeda Dan jawaban otomatis salah Baik ya Nah setelah segini Kita berikan garis seret Dan kita kasih tanda jumlah Kita jumlahkan terlebih dahulu 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dan tambah 0 Hasilnya adalah 0 Lagi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 Hasilnya juga 0 Lalu 1 tambah 1 2 2 tambah 1 3 3 tambah 1 4 4 tambah 1 Ya 5 Dan 5 tambah 5 10 Maka yang akan kita tulis adalah angka Ya benar Ya benar Angka 0 1 kita simpan di atas angka 2 1 ditambah 2 adalah 3 Maka kita dapatkan uang 3 adalah 3.000 rupiah Jadi ketika ditulis dari pertanyaan Jadi uang 3 adalah 3.000 rupiah Untuk jawaban kita tulis lengkap ya Ada RP di depan Dan juga ada 0,00 di belakang Nah Ust Ketika dijawab 3.000 saja Boleh gak? Boleh sebenarnya Hanya saja kita akan lebih komplit dan lengkap Ketika kita lengkapi di depan dan di belakang Baik Lanjut ya Untuk selanjutnya adalah Kestaraan nilai uang Nah Nilai mata uang yang dapat sama dengan nilai mata uang lainnya Ini adalah maksud dari kestaraan nilai mata uang Intinya Bentuknya berbeda Tapi jumlahnya Atau harganya itu adalah sama Jadi yang satu koin Yang satu kertas Itu bernilai sama Yang satu koin dan kertas Yang satu koin dan kertas Tapi berbeda warnanya Tapi nilainya adalah sama Berikut contohnya Ini ustadah ada seribuan Sebanyak 2 lembar Ini akan senilai dengan uang 1 lembar 2.000 Jadi kalau kalian belanja atau jajan Uangnya adalah seribuan Ada 2 Sama juga dengan uang 1 lembar 2.000 Nah itu senilai 2.000 Kita buktikan 1.000 ditambah 1.000 Hasilnya juga adalah Nah ini 0, 0, 0, 2 Hasilnya adalah 2.000 Maka ini adalah disebut setara Sama nilainya Lanjut Contoh selanjutnya adalah sebagai berikut Disini ada 2 lembar 5.000 Itu akan senilai dengan 10.000 Yaitu dibaca 10.000 rupiah Nah kita hitung 5.000 ditambah 5.000 Apakah juga 10.000? Kita jumlahkan seperti biasa 0 tambah 0 Oke 0 tambah 0 0 tambah 0 Oke Dan 5 tambah 5 adalah 10 Maka benar ya 5.000an 2 Itu sama juga dengan 1 lembar 10.000 Lanjut Yang ini agak lebih banyak Jadi nanti menghitungnya lebih banyak 1 lembar 50.000 Satu lembar Rp20.000 Satu lembar lagi Rp20.000 Satu lembar lagi Rp5.000 Dan satu lembar lagi Rp5.000 Itu senilai juga dengan Satu lembar merah yang biasanya Paling disukai Yaitu Rp100.000 Dibaca juga Rp100.000 Kita buktikan apakah ini senilai dengan Rp100.000 Maka kita hitung Rp50.000 Ditambah Rp20.000 Ditambah Rp20.000 Ditambah Rp5.000 Ditambah Rp5.000 Hasilnya adalah 0 tambah 0 Ini sampai bawah adalah 0 Ini 0 juga Hasilnya adalah pasti 0 0 tambah 0 semuanya Pasti 0 Dan yang disini 5 tambah 5 adalah 10 Kita simpan angka 1 di atas sini 1 tambah 5 6 6 tambah 2 8 8 tambah 2 adalah Ya 10 Maka hasilnya adalah Rp100.000 Ingat ketika memberi tanda titik adalah Kita dari belakang Menghitung 3 angka dari belakang Baru dikasih titik Kayak gini 1 2 3 titik 1 2 3 titik 10.000 juga sama 1 2 3 titik Nah seperti itu ya Memberi titiknya bukan dari depan tapi dari belakang Oke lanjut Nah ini adalah materinya menyelesaikan soal cerita Tidak banyak dari ustada untuk soal ceritanya Karena kita sudah banyak berlatih di soal cerita penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Dan disini ustada hanya akan menyampaikan kisih-kisih ataupun clue nya Nah jika ditanya itu adalah jumlah harga maka kita akan menggunakan cara penjumlahan Dan jika ditanya itu adalah beberapa harga barang maka kita juga gunakan penjumlahan Contohnya kayak gimana Contohnya kayak gini Permen 1 harganya Rp500.000 Permen 2 harganya berapa Nah maka karena 2 berarti dijumlahkannya 2 kali Rp500.000 ditambah Rp500.000 Kalau 3 permennya usia berarti ditambahnya ada 3 Rp500.000 ditambah Rp500.000 ditambah Rp500.000 Lanjut Jika yang ditanya adalah kembalian atau sisa uang Maka yang kita gunakan adalah pengurangan Ingat yang disini pengurangan otomatis dari yang besar kurangi yang kecil Tidak ada yang kecil kurangi yang besar Juali nanti ketika kita sudah kelas atas itu akan ada nanti yang kecil kurangi yang besar Tapi disini konteknya adalah pengurangan untuk kelas kecil adalah yang dari besar dikurangi yang kecil Jelas ya? Yang terakhir biasanya kita diminta untuk mengurutkan harga dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya Terus ditanya harga yang paling murah itu apa Harga yang paling tinggi apa Selisihnya berapa Nah kurang lebih seperti itu Jadi hampir sama dengan materi pengurangan pembeluhan sebelumnya Oke lanjut Selanjutnya ini adalah contoh soal ceritanya Saya kasih contoh sedikit Salman membeli jus di kantin sekolah Dia membeli 3 jus untuk dirinya sendiri dan teman-temannya Di antaranya adalah jus mangga seharga 5.000 rupiah Jus jeruk seharga 3.000 rupiah Dan jus alpukat seharga 4.000 rupiah Salman membayar dengan uang 5.000an sebanyak 3 lembar Hati-hati disini 5.000annya ada 3 lembar Berapa rupiah uang kembalian Salman? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut Pertama Ingat Yang kita cari adalah uang yang dimiliki Salman dulu Dilihat tadi Yaitu ada 3 lembar 5.000an Kita hitung 5.003 itu ada berapa ya Nah kita jumlahkan Hasilnya adalah Ya 15.000 Berarti uang yang dimiliki Salman itu adalah 15.000 Setelah itu baru kita mencari Uang yang dibelanjakan Salman Tadi jusnya habis berapa? Kita hitung Dilah harganya tadi 5.000 ditambah 3.000 ditambah 4.000 Hasilnya adalah 5 tambah 3, 8 8 tambah 4, 12 Ya 12.000 ya habisnya Maka kita akan menghitung kembaliannya Ingat tadi kembalian atau sisa menggunakan Pengurangan Pengurangannya adalah Uang yang dimiliki Salman Dikurangi uang yang dibelanjakan Kita lihat lebih besar ya Yang dimiliki Salman Beda lagi Kalau uang Salman ini lebih sedikit Berarti nanti Salman akan berhutang pada Ibu kantin Nah ini realitanya adalah Salman tidak berhutang ya Maka uang kembalian Salman adalah 15.000 dikurangi 12.000 Hasilnya adalah Nah 5 kurangi 2 3 1 kurangi 1 Kosang Karena kosang di depan angka Maka dia tidak dituliskan Jadi uang kembalian Salman adalah 3.000 rupiah Oke Yes Ya Lanjut Selanjutnya adalah Menghitung jumlah harga Nah Biasanya kalian dapat Apa namanya itu Brosur atau majalah kecil itu ya Yang isinya biasanya adalah Diskon Nah kayak gini ketika dicoret itu artinya adalah Di diskon Harganya awalnya 15.400 Menjadi 11.900 Biasanya disini itu jadinya 900-900 kayak gini Itu adalah marketing penjualan Oh ala Anak kelas 2 SD kok diajak marketing ya Usia Oke kita lihat fokusnya pada harganya saja Dan juga bendanya Oke kita amati sudah Mama Lemon harganya 11.900 rupiah Rinso Harganya 15.900 rupiah Ustazah tidak iklan loh ya disini Ustazah hanya memberi contoh barangnya saja Oke Ini ada Malkis Roma Harganya adalah 5.500 Tenggo Harganya 9.900 Per 2 botol Dapatnya 2 botol Dan juga Ini sampo Head and shoulder Adalah 17.900 Jadi ini Memang harus beli 2 Jadi nanti kita buatnya Adalah 1 paket Oke Lanjut Nah ini adalah bentuk tabel dari Belanja tadi Mama Lemon harganya adalah 11.900 Ini sudah ada contohnya di buku paket ya Untuk bentuk tabelnya Jadi nanti bisa dibaca dan dilihat Oke Ini Rinso nya Banyak 1 Harganya 15.900 Maka Nilai harga dari keseluruhan Tentunya adalah kita Jumlah Us Ini jumlahnya Kalau 2-2 dulu Boleh Boleh Misal Angkanya besar Banget ya Sampai bawah 2-2 dulu Angkanya boleh Atau kalau sudah mahir Boleh langsung Semuanya 5 benda ini Di jumlah Boleh Asal syaratnya Teliti Jangan sampai Tidak teliti Maka ini harga keseluruhannya Adalah 61.100 Rupiah Oke ya Ini adalah cara Membuat tabel Ketika kita belanja Nanti ada tugas Untuk membuat tabel Jadi silahkan Diperhatikan Baik-baik Nah Biasanya nanti Akan ditanyakan Uang yang harus Bayar berapa Atau Uang kembaliannya Berapa Atau bisa Barang termahalnya Apa Terus Barang termurahnya Apa Atau Biasanya Soalnya adalah Disuruh Mengurutkan Harga Barang Jadi kita tahu Mana sih Prioritas Dari yang Paling murah Ke paling mahal Atau yang Maling mahal Ke yang Paling Murah Oke ya Insya Allah Untuk pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Mudah ya Tidak perlu Saya jelaskan Terlalu panjang Kalaupun Kita ambil Barang termahal Contohnya Sudah kita lihat Berarti Kelihatan Yang paling mahal Adalah Sampo Dan yang paling Murah adalah Apa ini Biskuit Roma Ya Nah Seperti itu Jadi tinggal Diamati Saja Yang ada Di tabel Seperti apa Kecuali Ketika Suruh Hitung Berarti Kita hitung Terlebih Dahulu Oke Lanjut Nah Ini dia Saatnya Kita berlatih Yang pertama Silahkan Dikerjakan Buku Pakatnya Halaman 94 Nah Karena Ini Ketika Buku Pakat itu Tidak Cukup Usada Minta Dikerjakan Di Buku Gambar Dengan Menempel Uang Mainan Yang Sebelumnya Sudah Disiapkan Jadi Yang Sebelumnya Usada Dipakai Main Dulu Silahkan Dipakai Untuk Mengerjakan Halaman 94 Ini Jawabannya Macem-macem Usada Yakin Insyaallah Satu Anak Yang Satu Dengan Anak Yang Lain Bisa Saja Berbeda Karena Ini Adalah Sifatnya Kesetaraan Uang Jadi Bisa Jadi 2000an Itu 1002 Atau Bisa Jadi 500an Itu Ada Empat Jadi Setiap Anak Bisa Beda Beda No Problem Karena Jawabannya Berbeda Beda Tapi Kebenarannya Bisa Sama Yang Kedua Yaitu Kerjakan Uji Kompetensi Tema Tiga Yang Muatan Matematika Saja Itu Halaman 171 Sampai 173 Langsung Di Buku Paket Saja Tidak Perlu Di Buku Tulis Untuk Yang Ketiga Yaitu Kita Punya Proyek Belanja Jadi Karena Memang Liburnya Ada Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Lima Hari Silahkan Nanti Dimaksimalkan Jadi Ustazah Tidak Menuntut Ini Selesai Satu Hari Ini Boleh Dikumpulkan Maksimal Hari Senin Ya Dikumpulkan Maksimal Hari Senin Tidak Apa Proyek Belanja Kita Adalah Ini Silahkan Anak Ikut Belanja Ayah Atau Bunda Terserah Bisa Ayah Atau Bunda Dengan Terlebih Dahulu Sudah Merencanakan Mau Belanja Apa Jadi Sudah Dipikirkan Atau Lebih Detailnya Bisa Ditulis Mau Belanja Apa Saja Selanjutnya Setelah Selesai Belanja Ayo Buat Hal Berikut Yang Pertama Ustazah Minta Buatkan Tabel Belanja Seperti Pada Penjelasan Sebelumnya Tadi Yang Kedua Jadikan Cerita Belanja Kalian Menjadi Sebuah Soal Cerita Lalu Buatlah Soal Sendiri Dan Penyelesaian Dari Nomor Dua Tadi Nah Berikut Sudah Kasih Contoh Pada Hari Sabtu Ika Beri Belanja Bersama Ibunya Ke Pasar Dia Membeli Bermacam Macam Diantaranya Ayam Dua Kilo Dengan Harga Rp24.000 Per Kilo Kangkung Satu Ikat Harga Rp2.000 Telur Tiga Kilo Dengan Harga Rp21.000 Per Kilo Ika Dan Ibu Hari Itu Membawa Uang Sebanyak Rp200.000 Apa Yang Barang Termahal Yang Dibeli Oleh Ika Atau Pertanyaan Kedua Bisa Berapa Uang Kembalian Atau Sisa Belanja Untuk Untuk Soal Terserah Tidak Harus Seperti Ini Bisa Yang Lain Bisa Yang Termurah Bisa Harga Telur Kalau Tiga Kilo Berarti Berapa Sesuai Keinginan Kalian Jadi Bebas Untuk Pertanyaannya Bebas Ustaz Bebaskan Kalian Boleh Membuat Soal Sendiri Nah Jadi Biasanya Kan Ustaz Yang Buat Soal Kalian Yang Buat Jawaban Sekarang Berlatih Bagaimana Kalian Juga Bisa Membuat Soal Cerita Sendiri Dan Menyelesaikannya Oke Jangan Lupa Nanti Dikasih Soal Tidak Ada Penyelesaiannya Lanjutkan Dengan Penyelesaiannya Dan Jangan Lupa Tabelnya Seperti Yang Tadi Ketika Ini Dua Kilo Berarti Nanti Ditulis Dua Oke Banyak Barangnya Dua Oke Faham Ketika Ada Pertanyaan Silahkan Call Lanjut Oh Ternyata Sudah Habis Thank You Tetap Semangat Belajar Kita Tutup Dulu Pertemuan Kita Hari Ini Dengan Membaca Doa Masih Ingat Kan Takutnya Di rumah Sudah Lupa Doanya Untuk Selesai Belajar Itu Apa Kita Baca Surat Al-Asr Dan Juga Doa Penutup Majelis G Istidada Dua An Aaudu Billahi Minashaytaan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Inna Al-Asr Lafi Kusat Ila Al-Asr An-Amenu Wa Amilu Salihati Watawasaw Bil-Hak Watawasaw Bisabar Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Sudah Cukup Sekian dari Ustazah Kurang lebihnya Mohon maaf Mungkin Di suara Ustazah Tadi Ada Sliwar Sliwar Suara Motor Karena Memang Di depan Ustazah Ini Ada Jalan Raya Hitungannya Jalan Besar Yang Memang Banyak Digunakan Oleh Kendaraan Jadi Semoga Tetap Bisa Fokus Dan Juga Belajar Oke Ya Goodbye Selamat Berjumpa Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati